Shalom saudara, selamat pagi 5 minggu kita tidak bersuap bertemu saudara Saudara tidak bertemu saya, saya tidak bertemu saudara Anda mungkin 5 minggu ya, kurang lebih 5 minggu Terkasih Tuhan, kita kan sering bicara tentang patah hati ya Mengungkapkan patah hati Atau mendengar tentang patah hati Pernahkah kita bertanya Seperti apa bunyi patah hati? Krek, kruk, keresek atau apa? Pernahkah saudara mendengar suara patah hati saudara? Atau orang lain? Mungkin suara patah hati itu bisa kita dengar Ketika anak-anak kita yang telah menyelesaikan Sekolah menengah atas Atau mereka yang baru menyelesaikan Perguruan tingginya Anak-anak kita itu berkata bahwa Mereka menemukan kalau dunia kerja Semakin sukar Menarik kerjaan semakin sulit Apalagi bahkan Anda yang menyebut Beberapa jenis pekerjaan akan menghilang Dengan adanya kecerdasan buatan Atau mungkin kita mendengar suara patah hati Dari seseorang yang berkabar Kalau dirinya dikabari dokter Cancer yang lama Kembali aktif Atau kita mendengar Suara bunyi patah hati teman kita Yang mengabari Kalau pernikahannya Kandas Dan pada kesempatan ini Kita akan mendengar Suara patah hati Dari Simon Petrus Terkasih Tuhan Bacaan kita di perikop ini Pasal 16 21-28 Terjadi Di luar Daerah Namanya Kaisaria Filipi Sekitar 40 km Dari Danau Galilea Percakapan ini Terhubung dengan Percakapan yang kita bahas Di minggu lalu Di minggu lalu Di perikop sebelumnya Kita mendapati Percakapan Yesus Yang bertanya kepada Para muridnya Menurut kalian nih Siapa sih aku ini Ada murid yang menjawab Yang kau mirip Elia Ada yang menjawab Yang kau mirip Mirip dengan Yohannes Pembaptis Lalu Yesus bertanya Oke Tapi menurut kamu Siapa aku Dari 12 murid Hanya satu murid Yang berkata Engkau adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Dan Yesus Mengagumi Perkataan Dari Simon Petrus itu Kita tidak pernah Mendapatkan catatan Pengakuan Petrus Dalam perikop Di minggu lalu itu Memang sudah Ada lama Dan baru Dan baru muncul Dan baru muncul ketika Yesus tanya Atau memang Muncul Pengakuan Petrus Bahwa engkau adalah Mesias Anak Allah Saat ditanya Yesus Atau seolah-olah Seperti muncul Sekejap mata Kita tidak Mendapatkan informasi Dari teks Tentang itu Tetapi Bayangkanlah Kesulitan Petrus Sebelumnya Ia membuat Pengakuan Tentang Yesus Dan Pengakuan itu Bersinar Yesus sampai Suka dengan Pengakuannya Dan nampaknya Tanda petik Adalah Sinar Karir Tanda petik Sebutlah begitu Karir Petrus Sebagai Murid Yang membanggakan Dirinya Tapi bacaan kita Malah berkata lain Petrus Yang ditegur Dengan kata-kata Yang cukup keras Oleh Tuhan Yesus Bayangkan Sudara Ditegur Seperti ini Eh iblis Pergilu Bahasa kita gitu ya Eh iblis Nyahlah engkau Dari hadapanku Kok iblis Kok begitu Kasarnya Yesus Menyebut Petrus Sebagai iblis Kalau kita Mengingat Pencobaan Yesus Di padang gurun Kita tahu Bahwa Yesus Dicobai oleh Iblis Iblis itu Mencoba Yesus Supaya Yesus Tidak meneruskan Misi Yang diberikan oleh Bapak Kepadanya Iblis ingin Yesus Sudahlah Sampai di gurun aja Udah pergi Hidup biasa saja Jadi Juragan Kayu Juragan Bangunan Karena Pengrajin Apa Usaha Tukang kayu itu Bukan hanya Buat kayu Kusen Seperti itu Meja-meja Termasuk Membangun Rumah Itu bagian Dari pekerjaan Tukang kayu Iblis Menyuruh Yesus Untuk Meninggalkan Jalannya Dan Petrus Melakukan Hal yang Sama Kenapa Dia melakukan Itu Karena Yesus Berkata Bahwa Di ayat 21 Ia harus Pergi Ke Yerusalem Bagi Petrus Ini Ya Biasalah Yesus Memang Beberapa Kali Ke Yerusalem Tapi Diteruskan Ia akan Menanggung Banyak Penderitaan Satu Hati Petrus Patah Kok Derita Kok Bisa Guru Yang kami Elukan Menderita Tambah Tambah Patahan Berikutnya Muncul Ketika Yesus Berkata Menderita Dari Pihak Atau Dilakukan Oleh Tua-tua Imam Ahli Taurat Lalu Dibunuh Makin Patah Hati Petrus Dan Petrus Melupakan Apa Yang Dikatakan Yesus Setelah Itu Di bagian Akhir Pasal Eh Bagian Akhir Ayat 21 Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Yesus Hanya Mendengar Sampai Mati Saja Lalu Dia Merespon Guru Hey Jangan Berkata Seperti Itu Jangan Berfikir Seperti Itu Engkau Tidak Akan Seperti Itu Setelah Mengatakan Bahwa Udah deh Guru Janganlah Masa Kayak Begitu Sih Jumat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Petrus Lupa Bahwa Yesus Memang Perlu Melakukan Itu Maka Itu Setelah Tuhan Yesus Mengajar Baik Petrus Juga Para Murid Pengajarannya Mulai Dari Ayat 24 Ketika Petrus Menegur Yesus Bagi Petrus Sukar Memahami Kok Namanya Juru Selamat Menderita Mesias Kok Mati Dia Kan Apa Toko Utama Dia Orang Baik Sama Seperti Kita Suka Komplain Kau Nonton Film Aduh Apa Bahasa Nisanya Bahasa Nisanya Bogalakon Yang Punya Lakon Itu Kok Kalah Sampai Mati Seperti Itu Kita Kecewa Kok Bisa Toko Utama Itu Begitu Menderita Petrus Petrus Pun Mempunyai Pengalaman Yang Sama Apakah Kita Mirip Dengan Petrus Kalau Petrus Mencari-cari Toko Musa Dalam diri Yesus Yang hebat Yang besar Atau Mencari Toko Daud Raja Yang Perkasa Yang Bisa Mengalahkan Bangsa Lain Kita Mungkin Tidak Mencari Musa Atau Daud Ketika Kita Beriman Kepada Allah Tetapi Tanpa Disadari Kita Seringkali Memilih Allah Yang Kita Suka Allah Yang Sesuai Dengan Pikiran Kita Allah Yang Kuat Allah Yang Mengalahkan Musuh-musuh Kita Allah Yang Tidak Membiarkan Orang-orang Yang Menjahati Kita Hidup Tenang Kadang Kita Komplain Kok Itu Orang Jahat Bahagia Sukses Kok Orang Yang Ikut Tuhan Makin Berhasil Kita Yang Ikut Tuhan Rajim Beribadah Beriman Kok Hidupnya Makin Susah Hal-hal Seperti itu Memunculkan Gambaran Tentang Allah Versi Kita Kadang Tak Berisadari Kita Suka Menginginkan Allah Yang Kuat Allah Yang Bisa Memulihkan Nasib Kita Sebut Sebutlah Begitu Allah Yang Selalu Mengabulkan Keinginan Kita Allah Yang Bisa Membalikkan Situasi Dengan Segera Allah Yang Bisa Membawa Kita Menarik Dari Tragedi Jadi Jadi Kalau Orang Beriman Itu Ya Pikirannya Jarang Sakit Jarang Susah Hidupnya Lancar Usahanya Berkembang Tapi Hidup Tidak Semudah Itu Ketika Itu Terjadi Dengan Kita Mirip Dengan Petrus Ya Menginginkan Yesus Yang Seperti Itu Tetapi Yesus Berkata Oh Enggak Enggak Begitu Salah Memahaminya Maka Dia berkata Bahwa Jika Seseorang Mau Mengikut Aku Menjadi Pengikutku Yang Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Menurut saya Ini adalah Kategori Untuk Menilai Seberapa Berharganya Diri Kita Kadang Kita Suka Menaruh Keberhargaan Diri Kita Pada Barang Yang Kita Miliki Pada Prestasi Pada Anak Pada Kepintaran Kekuatan Kita Sehingga Lupa Ada kategori Yang perlu Kita Perhatikan Untuk Memandang Seberapa Berharganya Kita Mengikut Dia Menyangkal Diri Memikul Salib Dan Mengikut Yesus Kadang Kita Merasa Bangga Dengan Anak-anak Kita Dan Mendorong Mereka Untuk Meraih Prestasi Sebenarnya Lebih Banyak Untuk Kita Kenapa Jangan Jangan Bikin Malu Mama Papa Nanti Dipanggil Di sekolahan Kembali lagi Tetang Diri Kita Dan Kalau Punya Anak Yang Membanggakan Kan Asik Kalau Ngomong Ke Tetangga Anakku Seru Kan Kalau Ada Pertemuan Keluarga Kita Suka Memajukan Anak-anak Yang Berprestasi Dan Membanggakan Kita Nanti Giliran Anak-anak Yang Sadar Diri Yang Merasa Tidak Berprestasi Biasanya Menyingkir Di Pertemuan Melipir Siapa Tim Yang Melipir Disini Pertemuan Saya Termasuk Dulu Melipir Begitu Kadang Kita Lupa Untuk Menaruh Yang Berharga Dalam Hidup Maka Itu Kita Belajar Dari Apa Dikatakan Tuhan Yesus Yang Kita Pelajari Adalah Untuk Mengikut Tuhan Kita Perlu Menanggalkan Ego Yang Kadang Diri Ego Ada Begitu Banyak Ego Keakuan Aku 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 Mau Aku Mau Aku Tak Ada ruang Untuk Bertanya Mau Apa Tuhan Aku Maunya Karir Begini Aku Maunya Usaha Begini Dan Seterusnya Aku Aku Tentang Aku Semua Sehingga Tak Ada Ruang Untuk Tuhan Kalau Aku Membuat Usaha Ini Kalau Aku Bekerja Disini Kalau Aku Mendapatkan Promosi Kalau Aku Mesti Pindah Kerja Berputar Haluan Dalam Usaha Kalau Aku Mesti Meneruskan Pedidikanku Dan Seterusnya Apa Yang Kau Mau Tuhan Dari Rencanaku Ini Karena Ketika 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 Kita Hanya Mendorong Aku Kita Dalam Mengikuti Tuhan Itu Seperti Kita Memaksakan Pola Pikir Kita Karena Tema Kita Kita Mau Hidup Dengan Pola Pikir Allah Karena Kita Tahu Bahwa Apa Yang Allah Pikirkan Cara Allah Itu Cara Yang Terbaik Bagi Kita Yang Kedua Adalah Ini Menarik Sedara Mengapa Yesus Tidak Bilang Pikul Salib 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 Itu Siapa Bagi Yesus Salib Aku Tidak Usah Dipikul Bahasa Bahasa Film Anak Buda Lupa Jodoh Filmnya Apa Biar Aku Sagilat Biar Aku Saja Kamu Tidak Sanggup Karena Bagi Yesus Tahu Salib Berat Tidak Ada Orang Yang Sanggup Apa Artinya Dalam Hidup Ada Banyak Perkara Masalah Kita Tahu Ada Banyak Masalah Dalam Pergumulan Hidup Kita Itulah Salib Kita Ikut Tuhan Pikul Dengan Penuh Penghayatan Bahwa Aku Akan Menjalani Segala Pergumulan Ini Tidak Sendirian Bersama Dengan Tuhan Berarti Kalau ikut Tuhan Akan Ada Masalah Bisa Saja Hidup Akankah Selalu Lancar Tidak Juga Akankah Naik Jalannya Atau Turun Tidak Juga Pikul Itu Tetapi Yang Paling Penting Adalah Menyadari Bahwa Ada Salib Kristus Yang Beserta Menyertai Menguatkan Menumbuhkan Kita Dan Baruslah Itu Adalah Mengikut Aku Kode Urut Jadi Secara Mengikut Tuhan Itu Sangkal Diri Pikul Salib Kita Termasuk Konsekuensi Kita Ikut Tuhan Orang Kalau ikut Tuhan Kan Macem-macem Kita Tahu Di Indonesia Banyak Hal Dikaitkan Dengan Agama Mau Dapat Jabatan Apa Dilihat Agamanya Mau Dapat Kesempatan Biasiswa Dilihat Kuota Agamanya Maka Itu Jumat Dikasih Tuhan Yang Yesus Ajarkan Adalah Lihatlah Ini Yesus Tidak Mengatakan Bahwa Syarat Atau Keberhasilan Mengikut Yesus Adalah Dengan Lamanya Kau Bekerja Dengan Jumlah Aset Yang Kau Miliki Tidak Kategorinya Adalah Mengikut Menyangkal Diri Mengikut Dia Mengikut Menyangkal Diri Memikus Salib Kita Dan Mengikut Dia Berat Banyak Dalam Pengalaman Kita Seringkali Kita Senang Dipuji Untuk Barang Barang Yang Kita Miliki Eh Jamnya Bagus Loh Terima Kasih Gitu Kan Iya Atau Mobilnya Baru Keren Loh Iya Keren Loh Atau Rumahnya Cantik Manis Ya Senang Kita Padahal Sadarilah Itu Bukan Kita Itu Hanyalah Jam Kita Itu Hanyalah Mobil Kita Itu Hanyalah Rumah Kita Harusnya Kepada Mereka Kita Tanya Lagi Menurut Kamu Bagaimana Aku Ganti Jangan Jamnya Aja Yang Dipuji Saudara Saudara Pertanya Gitu Bagus Oke Yang Makanya Gimana Kadang Orang Melihat Materialnya Dan Celakanya Kita Mengikatkan Diri Dengan Yang Itu Jemaat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Kristus Ketika Yusuf Bicara Tentang Teguran Yusuf Kepada Petrus Sebenarnya Ia juga Menegur Melalui Teks Ini Kepada Hati Dan Jiwa Dunia Termasuk Juga Dengan Jiwa Kita Yang Percaya Bahwa Kekuatan Membuat Segalanya Menjadi Benar Maka Itu Harus Kuat Punya Power Sehingga Lupa Tuhan Kadang Kita Hidup Beriman Pun Demikian Bukan Kalau Kita Merasa Tidak Kuat Lemah Kita Berfikir Begini Kok Tuhan Tidak Bersama Aku Makanya Dia berkata Bahwa Kalau Begitu Lebih Baik Aku Enggak Perlu Rajin Beribadah Aku Tak Perlu Serius Dalam Iman Karena Toh Kehidupanku Juga Tidak Mengalami Hal Yang Demikian Bagi kita Pada akhirnya Kita punya Banyak luka Banyak patah hati Kecewaan Pergumulan hidup yang Begitu Banyak Memang kita Menanggung Kecewaan Kemunduran Kegagalan Tapi Hari Hari ini Kita Mendengar Undangan Dari Tuhan Untuk Kita Semua Karena Kehidupan Dan Pelayanan Yesus Mengundang Kita Semua Untuk Membayangkan Kalau Allah Mengundang Kita Memasuki Kerajaannya Untuk Memahami Setiap Ketakutan Kita Itu Dalam Mereka Memikus Salib Kita Sudahkah Kita Menyadari Apa yang Kita Takutkan Sudahkah Kita Menyadari Apa yang Membuat Kita Sedih Sudah Kita Menyadari Apa yang Membuat Kita Tertekan Frustrasi Apa yang Buat Kita Gagal Atau Kecewa Lalu Jangan Berhenti Di situ Sadarilah Bahwa Semua Yang Kita Lihat Itu Yang Kita Rasakan Itu Kita Lakukan Di Depan Allah Yang Mengasihi Kita Apa Adanya Bagi Tuhan Kita Punya Banyak Ya Tetap Kasihnya Sama Kita Sudah Berprestasi Seberapa Tinggi Ya Kasihnya Sama Juga Ini Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Bahwa Keberhargaan Kita Adalah Kita Ini Anak Anak Allah Jemaat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Karena Itu Di Tengah Segala Penderitaan Yang Ada Entah Itu Terkait Dengan Kesehatan Ketidakadilan Kesulitan Ekonomi Keputus Asaan Emosional Dan Segala Macamnya Kita Diajak Melihat Bahwa Bukan Hanya Salib Kristus Yang Hadir Dalam Hidup Kita Melainkan Yesus Sendiri Juga Hadir Dalam Kedupan Kita Yesus Sendiri Hadir Tidak Diam Anja Saudara Dia Memeluk Kita Dia Meratap Menangis Bersama Kita Dia Menyemangati Kita Dia Menjanjikan Kita Kekuatan Untuk Bertahan Dia Menyoraki Kita Dia Membangkitkan Hati Kita Untuk Bertahan Untuk Berkembang Supaya Saat Kita Berkembang Kita Dapat Membantu Orang Lain Untuk Mengalami Hal Yang Sama Semua Ini Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Mulai Menjalani Hidup Memakai Pola Pikir Allah Tuhan Memberkati Kita Semua Amin